Terkuat alasan Komeng maju DPD RI, foto nyelenehnya di surat suara viral, kini sudah peroleh 1,4 juta suara. Alfian Syah Bustami alias Komeng, sepertinya tinggal menunggu ketuk palu resmi KPU untuk menuju kesenayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Keikut sertaan Komeng pada kontestasi pemilihan umum legislatif, Pilek, DPD 2024 diketahui masyarakat umum usai foto dirinya ada di surat suara hingga akhirnya viral di media sosial. Perolehan suara komedian Alfian Syah Bustami Komeng alias Komeng tembus 1,4 juta lebih. Berdasarkan data real count KPU Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 12 WIB di laman pemilu 2024, KPU, Go, ID, dengan data suara yang masuk berasal dari 70.884 TPS atau 50,47% dari seluruh TPS di Jabar. Komeng sudah meraih 1.432.850 suara, 12,24%. Komeng mengatakan alasannya maju sebagai DPD RI di kontestasi Pilek 2024, salah satunya adalah untuk memperjuangkan suara-suara rekan satu profesinya agar didengar. Selain itu, jika terpilih nanti, salah satu misinya adalah membahagiakan masyarakat Jawa Barat lewat komedi. Saya memang tidak bisa mensejahterakan rakyat Jawa Barat, tapi paling tidak saya bisa membahagiakan, karena dengan komedi itu trigger untuk kebahagiaan, ucap Komeng, mengutip Tribun Jabar. Mudah-mudahan lewat situ insya Allah saya akan menghidupkan semua gedung kesenian yang ada di Jawa Barat. Biasanya kalau tidak salah setiap kabupaten kota itu ada gedung kesenian. Untuk masyarakat seminggu sekali mendapatkan hiburan di wilayahnya masing-masing dengan lewat komedi, dengan lewat apa berkesenian. Paling nggak kalau dia sudah bahagia, dia akan tenang akan menuju sejahtera. Insya Allah seperti itu, ungkas Komeng. Komeng terus jadi perhatian setelah foto nyelenehnya di surat suara DPD Jabar viral. Berbeda dengan foto kandidat DPD lainnya yang menampilkan ekspresi tersenyum hingga serius. Tampak Komeng menampilkan wajah jenaka dengan background foto putih.